Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasih Tuhan. Pada hari ini kita kembali di dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru. Tapi sebelum kita membaca setelah merenungkannya, malilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk perlindungan, penyertaan, serta berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami sepanjang hari ini. Dan sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami ingin kembali membaca setelah merenungkan firmanmu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti serta memahami firmanmu ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tema pagi hari ini adalah diadopsi oleh Tuhan. Bacaan terambil dari Galatia pasalnya yang ketiga ayat yang ke-1 sampai pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Hai orang-orang Galatia yang butuh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemerintahan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Siasiakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masa kan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemerintahan Injil? Secara itu juga lah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka hidup dari iman. Mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka hidup dari iman. Mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh dan telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan. Sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambah oleh seorang pun. Ada pun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya tidak dikatakan. Kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang tapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, Ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunianya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat kepada tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangkankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan kepada sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu ke bawah kekuasaan dosa, supaya oleh iman dalam Kristus Yesus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh kanak iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman itu di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenangkan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hemba atau yang orang Merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris, belum akil, balik sedikit pun ia tidak berada dengan seorang hamba. Sesungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Tetapi, ia berada di padri bawah yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula, kita selama kita belum akil balik, kita pun juga kepada roh-roh dunia, tetapi telah genap waktunya. Maka, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati. Kita yang berseru, Ya Bapak, Ya Bapak, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan, anak, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Oleh Allah, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan dirinya kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kamu dengan peliti memalihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tepat dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau-kalau susah bayaku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama sepertiku sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguhpun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun, kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi, kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat. Allah malahan seperti sama menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang dimanakah bahagiamu itu karena aku dapat beraksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencukil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah mencukil matamu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu tetapi tidak dengan tulus hati karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku diantaramu Hai anak-anakku karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu Katakanlah kepadaku Hai kaum yang mau hidup di bawah hukum Taurat Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka tetapi anak-anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu peranak kai menurut daging dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan itulah Hagar Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambatan dengan anak-anaknya tetapi Yerusalem Sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita karena ada tertulis bersuka citalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan bergembiralah dan bersorai-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami dan kamu saudara-saudara kamu sama seperti Isa adalah anak janji tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh demikian juga sekarang ini tetapi apa kata Nas Kitab Suci usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu karena itu saudara-saudara kita bukanlah anak-anak hamba perempuan melainkan anak-anak perempuan merdeka demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah diadopsi oleh Tuhan hari yang besar itu akhirnya tiba Misun, orang tua angkatnya Ed dan Lois kakak perempuannya yang baru Miung dan saudara laki-lakinya yang baru Joseph dan Eli duduk di ruang hakim menunggu untuk proses adopsi Misun diselesaikan hakim sangat ramah dan gembira nyata sekali bahwa ia lebih senang menyelesaikan kasus adopsi daripada menyelesaikan pertengkaran atau mengurus tindakan kriminal Ed dan Lois dengan teliti memeriksa semua berkas keempat anak itu duduk dengan tenang saat orang tua mereka menandatangani semua berkas hakim mengajukan banyak pertanyaan kepada Ed dan Lois pertanyaan yang terpenting dari semua adalah adakah kalian berjanji bahwa Misun akan diperlakukan sebagai ahli waris yang sama dan menerima bagian yang sama dari warisan Anda seperti anak-anak Anda yang lain Ed dan Lois menjawab ya bahwa Misun akan menjadi ahli waris yang sama ketika semua pertanyaan telah dijawab dan berkas-berkas ditanda tangani hakim mengumumkan bahwa pengangkatan Misun adalah resmi sejak hari itu Misun menjadi anak dan ahli waris dari Ed dan Lois sama seperti Miung, Joseph, dan Ellie mereka adalah keluarga untuk kita renungkan bersama sama seperti Ed dan Lois mengangkat Misun untuk menjadikan dia anak dan ahli waris mereka demikianlah Allah telah mengangkat mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah milik Allah Galatia 4 ayat 7 berkata jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak jika kamu anak maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah kita dan Allah adalah keluarga amin Bapak Surgawi terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah milik Tuhan engkau adalah Bapak kami yang penuh kasih terima kasih oleh karena kasihmu bagi kami sehingga kami boleh menjadi bagian dari keluarga Allah Bapak Surgawi kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah memimpin langkah hidup kami terima kasih untuk kesabaran Tuhan dan pertolongan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami sebentar kami akan beristirahat kiranya Tuhan memberkati dan sekali lagi ampunilah dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati